Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian Namun kapan dan bagaimana mereka meninggal Itulah yang masih menjadi misteri Setiap orang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah Dalam kondisi yang baik dan mendapatkan balasan surga Salah satu tanda seorang muslim akan masuk ke dalam surga Adalah mereka meninggal dalam keadaan husdul khotimah Iaitu meninggal dalam keadaan baik Seperti meninggal dalam keadaan menirikan sholat Sedang berzikir, menghadiri majlis ilmu Atau dalam kegiatan yang diridoi oleh Allah SWT Namun ternyata Allah SWT sudah menetapkan tanda-tanda Orang yang meninggal dalam keadaan husdul khotimah Lalu, apasajakah tanda-tanda itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat adalah ungkapan pernyataan seseorang Yang meyakini dengan sepenuh hati Bahwa tiada Tuhan yang berhak di ibadahi kecuali Allah Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Orang yang ketika di akhir hidupnya Dapat mengucapkan dua kalimat syahadat ini Maka akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang pada akhir kalimatnya Mengucapkan La ilaha illallah Maka ia dimasukkan ke dalam surga Hadis Riwayat Hakim Hadis di atas menunjukkan Bagaimana keistimewaan Serta keutamaan orang yang di akhir hidupnya Mengucapkan dua kalimat syahadat Ini menjadi tanda Bahwa ia meninggal dalam keadaan Hustul Khotimah Sehingga ia layak untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT Kedua Wafat dengan dahi yang berkeringat Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan Hustul Khotimah Adalah ketika wafat Dahi orang tersebut menjadi berkeringat Hal tersebut berdasarkan hadis dari Buraidah Ibn Qosib Dahulu ketika Buraidah dihurusan Menengok saudaranya yang tengah sakit Namun ia menemukan bahwa saudaranya tersebut Sudah wafat Dan terlihat pada jidatnya yang berkeringat Kemudian ia berkata Allahu Akbar Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Matinya seorang mukmin Adalah dengan berkeringat dahinya Imam Al-Munawi menjelaskan Hal ini karena Pada saat meninggal dunia Ia mendapatkan kabar gembira Tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya Sehingga seorang mukmin merasa malu kepada Allah Karena merasa tidak pantas dengan keadaannya Karena itu ia berkeringat Ketiga Wafat pada malam Jumat Hari Jumat adalah sayyidul ayam Atau sebaik-baiknya hari Dalam satu minggu Pada hari ini juga Terdapat banyak keutamaan khusus Dibandingkan hari-hari lainnya Berdasarkan beberapa hadis Para ulama menyimpulkan bahwa Seseorang yang meninggal pada hari Jumat Mendapatkan keistimewaan tersebut Bahkan seorang muslim Yang meninggal pada malam Ataupun hari Jumat Akan dilindungi oleh Allah Dari siksa kubur Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Tidaklah seorang muslim Yang wafat pada hari Jumat Atau pada malam Jumat Kecuali pastilah Allah Menghindarkan dari siksa kubur Hadis Riwayat Ahmad Keempat Mati syahid di medan perang Tanda orang yang meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah selanjutnya Adalah mereka Yang mati syahid Dalam medan perang Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kematian di medan jihad Terhitung ke dalam kematian yang baik Saat nyawa orang-orang Yang berjihad ini dicabut Maka ia tidak akan merasa sakit Kecuali seperti dicubit Mereka tidak akan merasakan siksa kubur Dan kekhawatiran Di padang mahsyar Karena mereka yang mati syahid Akan dimasukkan di dalam surga Tanpa hisap Hal ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Janganlah kamu mengira Bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya Dengan mendapat rizki Mereka dalam keadaan gembira Disebabkan karunia Allah Yang diberikannya kepada mereka Dan mereka bergirang hati Terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang Yang belum menyusul mereka Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Mereka bergirang hati Dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Bahwa Allah tidak menyianyikan pahala Orang-orang yang beriman Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 169 sampai 171 Kelima Perempuan yang wafat Karena melahirkan Seorang wanita yang sedang hamil Sesungguhnya Ia sedang berjuang Untuk mempersiapkan amanah Allah di dunia Sehingga apabila wanita tersebut Melahirkan seorang bayi Lalu ia meninggal dunia Maka Ia meninggal Dalam kondisi sahid Dari ubadah Ibnu Syamid R.A. Bahwa Rasulullah S.A.W. Menjenguk Abdullah bin Rawah Yang tidak bisa beranjak Dari pembaringannya Kemudian beliau bertanya Taukah kalian Siapa suhada dari umatku Orang-orang yang ada menjawab Muslim yang mati terbunuh Beliau bersabda Kalau hanya itu Para suhada dari umatku Hanya sedikit Muslim yang mati terbunuh Adalah syahid Dan yang mati Karena penyakit kolera Adalah syahid Begitu pula Perempuan yang mati Karena bersalin Adalah syahid Anaknya Yang akan menariknya Dengan tali busarnya Kesurga Hadis riwayat Ahmad Adarimi Dan Atayalusi Keenam Orang yang selalu Mengerjakan amal soleh Orang-orang yang beriman Yang selalu mengerjakan Amal soleh Hingga akhir hayatnya Maka mereka termasuk Kedalam orang-orang Yang meninggal Dalam keadaan Husudul Khotimah Hal ini dikarenakan Mereka meninggal Dalam keadaan Tengah menjalankan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Dia berkata Suatu hari Saya akan menunaikan Solat subuh di masjid Bersama Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Tapi di tengah jalan Aku bertemu dengan Seseorang Yang sudah rentah Mau ke masjid Untuk menunaikan Solat subuh Aku terus berjalan Di belakangnya Dan ketika kami berdua Sampai di masjid Ternyata Solat berjamaah Sudah usai Akhirnya aku Solat subuh Berjamaah Dengan kakek itu Dan ketika aku Salam tahiyat akhir Si kakek tetap sujud Dan ternyata Si kakek telah Meninggal dunia Lalu para sahabat Bertanya kepada Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ya Rasulullah Bagaimana keadaan kakek ini Di akhirat Rasulullah salallahu alaihi wasalam Menjawab Dia masuk surga Hadis Riwayat Ahmad Dan Daru Kutni Sahabat cinta Islam channel Demikianlah ulasan Mengenai enam tanda Orang yang meninggal Dalam keadaan Hustul Khotima Selain enam tanda di atas Masih ada beberapa tanda lainnya Yang menunjukkan Bahwa mereka wafat Dalam keadaan Hustul Khotima Oleh karena itu Marilah kita berdoa kepada Allah Semoga kita termasuk Kedalam orang-orang Yang meninggal Dalam keadaan Hustul Khotima Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan Kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala